Siapa antara yang murtad menjadi pendeta sekarang? Lissa Odah Sekarang sedang di kader Artis yang terkenal menjadi pendeta Luqman Sardi Asmiranda Ibunya cerita Pak Asmiranda ini Ternyata beberapa tahun lalu Beberapa bulan lalu Asmiranda ini pulang Disampaikan dia hanya diam dan menangis Sudah dua rumahnya dijual Untuk membayar hutang si Jonan Suaminya yang Kristen di Manado Jadi dia jadi sapi perahan Sudah saya pesan sebenarnya sama keluarganya Tolong bujuk kembali ke Jakarta Diam-diam saya datang Kita Rukiah Insya Allah bisa Sama dengan Asmiranda Sudah saya bujuk keluarganya Bisa gak dibuju Asmiranda Datang lagi ke Jakarta Saya nanti bantu dia Rukiah Termasuk Luqman Sardi itu Ini saya Insya Allah Pak Pertanyaan kan sederhana Kenapa anda masuk Kristen Karena Yesus Siapa Yesus dalam pandang anda sebagai Tuhan Tolong tunjukkan di Injil Mana Danil Tuhan Yesus sebagai Tuhan Saya bawa Injil aja Ini saya punya Injil Silahkan baca Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan Bunda Maria Yang terdekat kepadanya Tidak pernah menyembahnya Terus mana landasan Amla Menyembah Yesus Bapak punya doktrin ini loh Sama anak Bapak tahu perumahan Bugenville ini Salah satu anak jamaahnya Pengurus masjid Murtad itu Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam Ketua masjidnya Murtad Kolonel Muhammad Masuk Kristen Kolonel Marinir Masuk Kristen Menjelang meninggal Ketua masjid Pulau Asam Jakarta Timur itu Orang kaget Begitu didatang Yang melayat pengurus masjid Sudah haleluya Ternyata menjelang meninggal Dia masuk Kristen Ketua masjid loh Bilang apa gitu Makanya sekarang Penguatan diakidah Di rumah tangga Luar biasa nomor satu Satu diantaranya apa Dekatkan anak Kepada Al-Quran Enjoykan anak Dengan Islam Gembirakan anak Ke masjid Jadikan masjid Pusat pembinaan Anak Islam Sekarang maaf Begitu seriusnya Kita disini Orang tua Jujur Kemana anak-anak Muda kita Kenapa tidak Hadir disini Jujur Ayo Kalau saya anak Saya paksa Ke masjid ikut saya Subuh itu Anak-anak kecil Saya bangun Itu jam 4 Bangunnya nak Kita ke masjid Bangun Nanti kalau terlalu capek Kamu Habis dari masjid Tidur ya nak Kau mencoba ayah Satu menit pun Ayah tidak bisa Masukkan kamu ke surga Demi Allah Satu detik pun Ayah tidak bisa Mengeluarkan kamu Dari neraka Yang membuat kamu Masuk ke surga Kalau Allah Ridwa sama kamu Demi Allah Dari anak-anak Dari anak-anak ke masjid Dari anak-anak ke masjid Bangunnya dengan Kelembut Sekarang Mas Berapa banyak Masih ada waktu ini Demi Allah Berapa banyak Kita bangga Kita pintar Matematika Tapi tidak bisa Baca Al-Quran Berapa banyak Alumni S2 Dari Jerman Tidak bisa Men-sholat jenazah Betapa indahnya Di hari kematian kita Imam jenazah Adalah anak-anak kita Di hari kematian kita Mungkapan itu Anak-anak kita Bukan orang lain Saya pergoki Pak Demi Allah Jamah saya Sembilan sekeluarga Semua orang kaya Lima laki-laki Empat perempuan Di hari kematiannya Sibuk nelfon saya Tolong ustaz Carikan yang memandikan Ibu kami Subhanallah Betapa sakitnya Hati seorang ayah Di hari kematiannya Anak menjadi penonton Betapa indahnya Hati seorang ayah Di hari kematiannya Membuka busananya Anak kandungnya Memandikan anak kandungnya Imam jenazah Anak kandungnya Makanya kata Rasulullah Orang yang paling berhak Terhadap jenazah adalah Ahli warisnya Saudara senasapnya Sub pertama Anak dan mantu kita Sub kedua Saudara sepupu kita Sub ketiga Tetangga kita Sub keempat Teman kerja Jangan kita merapat Kedepan yang bukan Hubungan darah Dengan jenazah Makanya saya Kalau masuk jenazah ke majid Pak munciri imam No Ada anak kandung gak Maaf ya pak Enggak ada Saudara kandung kadang gak Sub kunya gak Dia lebih berkewajiban Dari saya pak Bukan saya gak mau Jadi imam jenazah Hati-hati Hati-hati loh pak Silahkan S2 ke Jerman S3 Sweden Tapi basic agama Harus kuat Apa yang kita banggakan Nanti di hari Kematian kita Anak menonton Jenazah kita Subhanallah Di dunia saja Sudah dipermalukan Apalagi di akhirat Begitu diminta Pertanggung jawaban Di padang masyarakat Apa yang kita jawab Anak tidak bisa Al-Quran Solat banyak tinggal Hampir di semua Pengajian yang melibatkan Anak-anak saya Tanya jujur Nah Kelas berapa Seperti kemarin Kelas berapa Kelas 3 SMA Subuh tadi Bisa ibu kandungnya Demi Allah Senyum pak Bukan malu Bukan nunduk Mana ibu kamu Itu pak Senyum ibunya Allahuakbar Enggak subuh Enggak pak Sering tinggal surat Sering Surat apa Subuh dengan Isya Isya kecapean Subuh kesiangan Ibunya santai pak Maaf ya maaf ya pak Ya Allah Tolong kita koreksi Istri kita di rumah pulang Nanti tolong kita koreksi Bagaimana Allah membela kita Allah biarkan akidah Terlentang Tawhid Belum lurus Baca Al-Quran Enggak bisa Solat tidak tepat waktu Mau bagaimana Allah mau menjaga kita Makanya Jujur pak Kita bangga Kadang anak kita S2 S3 Tapi kita koreksi Agamanya Sudah bisa gak Anak solat jenazah Kalau sendirian Allah takdirikan Ayahmu meninggal Sudah bisa gak Mimpin jenazah Masya Allah Subhanallah Ini renungannya pak Saya gak tahu pak Ada masjid lagi 50 tahun lagi Di Jawa Barat Saya gak tahu Apa ada lagi Solat orang di pasaman 50 tahun yang akan datang Di sana pak Sudah banyak Masjid yang kosong pak Di pasaman itu Disuruh solat Maaf saya pakai Bahasa Padang Anda ada piti di Masa C Bawa yang orang pandang pak Hati-hati sekarang Di pasaman itu pak Sudah banyak kita perboki Masjid yang terlantar Tidak ada azan lagi Kita ajak solat pak Pak ke Masjid pak Gak ada uang di Masjid Ngapain ke Masjid Sumber loh Yang dulu saya bangga Dengan orang Aceh Yang dulu bangga Saya dengan orang Padang Sekarang kebanggaan itu Berkurang pak Mungkin habis tergerus Dimana lagi pertahanan Islam di Sumatera Dulu saya bangga Dengan orang Sunda Setelah masuk Saya di Anjur Ternyata sudah Dipenuhi gereja Makanya pak Demi Allah Pulanglah ke kamu Pulanglah Berjuang ini pak Berhenti kita mati Mundur kita hancur Subhanallah Apa yang kita benahi Kondisi akidah Tawhid ini Di sini pak Kamu mungkin anak mau solat Kalau tidak mengenal Allah Subhanallah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya